Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kita berjumpa pada mata kuliah Model jaringan syaraf tiruan Untuk video kali ini Merupakan part pertama Dari materi perseptron Nah Untuk video Materi perseptron Akan dibagi menjadi 3 part Untuk yang part pertama Mengenai pengenalan perseptron Kemudian arsitekturnya Dan yang terakhir adalah Teorema konvergensi pembelajaran perseptron Nah untuk part kedua Untuk algoritma nanti ada contoh Berhitungannya juga Part ketiga Cara running DR Kemudian aplikasi perseptron Dan studio lanjutan Yang bisa dikembangkan Dari perseptron Nah kita masuk ke part pertama Sebenarnya perseptron Adalah model Jaringan syaraf Paling awal Ya Disini disebutkan Pada referensi Yang nomor 2 Nanti di akhir video Untuk yang part ketiga Ada daftar bussaka Yang saya gunakan Kemudian Perseptron juga Merupakan Metode yang paling sederhana Metode yang paling sederhana Atau bentuk yang paling sederhana Dari jaringan syaraf Terwan Nah perseptron Juga didefinisikan Sebagai blok bangunan Dasar dari jaringan syaraf Terwan Karena memang Dari perseptron inilah Berkembang beberapa Arsitektur lainnya Model lainnya Kemudian juga Algoritma lainnya Yang sangat membantu Sekali Dan sangat berkembang Sekali Yang based on Pada Perseptron Perseptron Itu juga Ada yang menyebutkan Dia sebagai Neuron Megulak Beach Atau gerbang Ambang batas linear Karena memang Yang digunakan Oleh perseptron Dasarnya adalah Suatu garis linear Yang dia akan Membatasi Dua Kelab Perseptron itu Diusulkan oleh Strang Rosenblatt Pada tahun 1958 Sebagai entitas Dengan lapisan Masukan Dan keluaran Dan aturan Pembelajaran Yang didasarkan Pada Meminimalkan Kesalahan Jadi kalau Kesalahannya Akan sama dengan Nol ya Jadi tidak ada Yang salah Inilah wajah Dari Bapak Perang Rosenblatt Ketika masih muda ya Jadi ada fotonya Yang lebih tua Tapi kita lihat Yang muda aja Agak bening-bening Sedikit ya Kemudian Dari sumber Referensi keempat Saya juga Membaca bahwa Beliau Menyebut Aturan Aturan Pembelajaran Perseptron Itu merupakan Aturan Pembelajaran Yang lebih Kuat Daripada Aturan HEP Tetapi Saya tidak Membahas Mengenai Yang punya HEP Jadi Saya mulai Dari yang punya Perseptron Kemudian Perseptron Aslinya Sebenarnya Dia memiliki Tiga lapisan Tiga lapisan Neuron Yaitu Unit Atau Neuron Sensorik Kemudian Unit Asosiasi Kemudian Unit Respon Nah Dari ketiga Neuron tersebut Membentuk Model Perkiraan Retina Jadi Di retina Itu ada Ketiga Lapisan Ini Nah Karena Tiga lapisan Ini Cukup Sulit Juga Ya Oleh karena Itu Perseptron Yang Dilebih Sederhanakan Memiliki Hanya Dua Neuron Saja Ya Yaitu Neuron Input Dan Langsung Ke Neuron Opul Nah Sebenarnya Dia Lebih Ke Sensorik Dari Sensorik Ke Asosiasi Karena Memang Untuk Yang Respon Itu Agak Susah Ya Sehingga Kedepannya Atau Seterusnya Perseptron Ini Nantinya Dia Terinspirasinya Dari Neuron Sensorik Ke Neuron Aposiasi Rosenbach Menggunakan Perseptron Satu Lapis Untuk Klasifikasi Pola Yang Dapat Dipisahkan Secara Linear Jadi Kalau Misalkan Garis Pemisahnya Bukan Linear Berarti Perseptron Ini Tidak Baik Untuk Digunakan Ya Kemudian Dalam Pembelajaran Mesin Atau Mesin Learning Perseptron Adalah Algoritma Untuk Pembelajaran Yang Diawasi Supervise Karena Dia Memiliki Atau Terdapat Variable Y Atau Variable Dependent Kemudian Dari Penglasifikasi Untuk Kastus Pengklasifikasian Binar Bisa Bisa True False Bisa Binar Itu Nilainya 0 1 Ataupun Plus 1 Atau Minus 1 Terama Konvergensi Dari Aturan Pembelajaran Perseptron Menyatakan Bahwa Jika Ada Bobot Untuk Memungkinkan Jaring Merespon Dengan Benar Kesemua Pola Pelatihan Maka Prosedur Aturan Untuk Menyesuaikan Bobot Akan Menemukan Nilai Sedemikian Rupa Sehingga Nanti Jaringannya Itu Merespon Dengan Benar Untuk Semua Pelatihan Jadi Di Perseptron Ini Basisnya Adalah Bagaimana Caranya Supaya Menghasilkan Bobot Yang Yang Memiliki Nilai Prediksi Atau Nilai Hasil Output Dari Perseptron Yang Sama Dengan Nilai Aslinya Seperti Selain Itu Jaringan Akan Menemukan Beban Ini Atau Bobot Dalam Langkah Pelatihan Yang Terbatas Jadi Disini Kalau Misalkan Memang Sudah Dilakukan Bulang Kali Dan Juga Masih Belum Terdapat Yang Yang Bisa Digunakan Untuk Benar Semuanya Berarti Harus Ada Yang Namanya Latihan Terbatasnya Seperti Itu Jadi Ada Pembatasnya Tidak Selalu Berulang Kali Di Situ Saja Atau Loopingnya Tidak Berhenti Karena Tidak Menemukan Bobot Yang Bisa Menghasilkan Respon Yang Sama Dengan Yang Asli Nah Untuk Perseptor Mestudah Hana Itu Bisa Digambarkan Secara Arsitekturnya Seperti Ini Dimana Nanti Ada X1 Sampai Dengan Xn Kemudian Ada X0 X0 Ini Masih ingat Untuk Di pertemuan Yang Sebelumnya Saya Sebutkan Bahwa X0 Ini Isinya Adalah 1 Sehingga Dia merupakan Suatu Konstanta Dan BN0 Bisa Bisa Disebut Sebagai Pembebot Konstant Untuk Pembebot 1 Dia merupakan Bebot X Terhadap Y Masih Ingat Juga Saya Harus Mengingatkan Kembali Bahwa Di setiap Panah Itu Mengandung Jumlahan Dan Juga Nanti Fungsi Aktifasi Oleh Karena Itu Dari Gambar Yang Sederhana Yang Seperti Ini Bisa Juga Digambarkan Seperti Ini Dan Kita Tahu Biasanya Untuk Perceptron Sederhana Itu Fungsi Aktifasi Yang Digunakan Adalah Binary Step Function Jadi Karena Klasifikasi Tadi Plus 1 Atau Minus 1 0 Atau 1 Itu Adalah Undak Biner Seperti Itu Itu Bahasa Indonesia Tapi Ada Beberapa Buku Juga Yang Dia Menggunakan Ambang Batas Ambang Batas Itu Ada Datanya Yang Ditentukan Bisa Ditulis Seperti Ini Ataupun Nanti Kalau Yang Seperti Ini Itu Adalah 0 Datanya Yang Biasanya Digunakan Jadi Plus 1 Atau Minus 1 Itu Hanya Dibunakan Kalau Ambang Batas 0 Tapi Nanti Ada Juga Kalau Benar Benar Yang Menggunakan Ambang Batas Tidak Yang Seperti Ini Nanti Di Slide Berikutnya Ada Dari Sini Saya Kira Cukup Nah Yang Diunggulkan Dari Model Perseptron Itu Sebenarnya Adalah Dari Konfergensinya Dari Pembelajaran Perseptron Nah Aturannya Sebenarnya Di Perseptron Untuk Pembelajaran Itu Ada Suatu Set Atau Himpunan Yang Terbatas Jadi Datanya Tahu Ada Seberapa Banyak Kemudian Akan Dibuat Suatu Faktor Pelatihan Input Untuk Input Berarti Dia X Besar Harusnya Bisa Matrix Karena X 1 Sampai N Ada 1 Sampai N Kemudian P P P P Untuk Pengamatan Pertama 2 3 Sampai Dengan P Besar Dan Nanti Setiap X Itu Ada Y Atau Nilai Target Saya Disini Menggunakan Y Saja Ada Pula Buku Yang Menulis Menggunakan T Akan Tetapi Di Dalam PowerPoint Ini Sudah Saya Seragamkan Semuanya Bahwa Untuk Nilai Target Asli Itu Adalah Y Kemudian Untuk Nilai Hasil Dari Perseptron Itu Nilai Prediksi Dari Target Atau Y Top Nah Disini Masih Menggunakan Tetanya Adalah 0 Masih Belum Saya Perbaiki Nanti Mungkin Di Part Kedua Yang Sudah Ada Kemudian Disini Kita Tahu Bahwa Ada Bobot N Juga Kemudian Bobot Atau Bobot Yang Berjalan Ini Ada I Itu Saya Gunakan 0 Sampai N Karena Memang Sorry Ini Harusnya P Karena Datanya Sebanyak P Oh Maaf Ya Bukan Sebanyak P Sebanyak N Karena N Itu Adalah Banyak X Jadi Ini Berbeda Kalau Pengamatan Itu P Kalau Misalkan I Ini Disini Adalah Banyak X Jadi Dia Berjalan Dari Banyak X Nah Bobot Nya Itu Akan Di Update Dengan Mengikuti Rules Jika Nanti Hasil Dari Prediksinya Tidak Sama Dengan H Yang Asli Maka Bobot Nya Itu Akan Diperbarui Dengan Rumus BI Baru Sama Dengan BI Lama Plus Alpha Alpha Ini Adalah Learning Rate Kemudian Nilai Dari Y Pengamatan Y Tadi Berapa X I Jadi X Pada Pengamatan Tertentu Untuk Setiap Nilai X Kalau Misalkan Sudah Sama Berarti Kita Bisa Menulis WI Baru Sama Dengan WI Lama Nah Disini Untuk Teorema Kekonvergen Adalah Jika Ada Vector Bobot W Sedemikian Sehingga Nanti Nilai Prediksi Dari Perseptron Sama Dengan Nilai Aslinya Untuk Semua Pengamatan Maka Untuk Setiap Vector Awal W Itu Aturan Pembelajaran Perseptron Akan Convergen Ke Vector Bobot Jadi Nanti Dia Tidak Harus Unik Dan Tidak Harus Menggunakan Yang Bisa Atau Istilahnya Hasilnya Dari Nilai Prediksi Sama Dengan Nilai Yang Atli Tidak Harus Menggunakan W Itu Karena Apa Nanti Kalau Misalkan Looping Itu Tidak Selesai Atau Mungkin Looping Terlalu Lama Kita Bisa Menggunakan Maksimal Iterasi Jadi Maksimal Iterasi Itu Sudah Cukup Baik Atau Bisa Digunakan Untuk Untuk Nilai Untuk Menentukan Nilai Prediksi Dari Target Ya Jadi Nilai W Yang Tadi Yang Tidak Yang Berhenti Karena Maksimal Iterasi Itu Juga Memberikan Respon Yang Benar Untuk Semua Pola Pelatihan Dan Itu Dilakukan Dalam Jumlah Langkah Yang Terbatas Langkah Yang Terbatas Itu Dalam Maksimal Iterasi Sekian Dulu Untuk Part Yang Pertama Jangan Lupa Untuk Like Dan Juga Subscribe Sampai Jumpa Part Berikutnya Tidak 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 Tidak